Siapa yang mencari modul magisk tapi tidak ketemu mantan? Kadang menemukan modul magisk nya juga tidak jelas. Jadi pak wajan sudah update modul magisk GPU performance ke versi 12. Awalnya di versi 11, banyak banget user yang pasang modul magisk GPU performance dan berakhir wassalam. Lekian pak wajan sudah lama tidak dihina-hina dengan user yang mengalami break. Biasanya sering ada yang komentar seperti penduduk hutan Amazon. Gara-gara itu HP nya mentok di logo saat pasang modul magisk dari pak wajan. Makanya ini saatnya buat menghina. Jadi modul magisk GPU performance yang versi 12 ini bisa kalian cek di dalam file yang bernama magic tuner. Semua file-file shell script ataupun modul magisk yang bang wajan rilis. Entah itu buat HP root ataupun HP non root. Itu bisa kalian dapatkan di project magic quick. Jadi magic quick itu adalah sebuah project file yang isinya adalah magic tuner. Atau sebuah aplikasi game booster untuk HP android yang sudah di root ataupun yang belum di root. Terus yang keduanya adalah magic plugin yang isinya file shell script bahkan modul magisk. Nah kebetulan magic plugin itu sudah bawa jalan update dari versi 13 jadi versi 13 hotfix. Nah maksud dari hotfix itu adalah pembaharuan cepat atau kilat. Oke sekarang mah gak perlu banyak ucuk kupret. Mendingan langsung di subrek aja. Dan kalian download file magic plugin versi 13 hotfix. Nah untuk cara setup nya. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Disitu sudah bawa jalan jelasin sedetail mungkin. Jadi di video sekarang langsung aja ke step yang paling penting. Nah untuk modul magisk gpu performance versi 12. Itu bisa kalian cek di dalam folder magic. Kemudian folder magisk. Nah disini ada satu file yang bernama gpu performance 12. Nah modul magisk ini bisa kalian install menggunakan aplikasi magisk manager atau magisk delta. Nah kalian bisa install modul magisk gpu performance ini di versi magisk berapa aja ya. Nah meski modul magisk gpu performance ini sudah ada beberapa perbaikan kode ya. Tapi bukan jaminan hape android kalian itu gak akan break. Yang namanya juga modul magisk. Pasti ada resiko break jom. Nah kalau misalkan emang ngalamin break ya silahkan dihina aja jom. Oh iya jom. Selain modul magisk gpu performance 12. Di magic plugin juga itu sudah rilis fitur baru yaitu super cleaner. Dan fitur ini di khususkan buat hape android yang sudah di root. Jadi ini ya untuk super cleaner ini adalah sebuah fitur yang bisa menghapus semua case yang ada di hape android kalian jom. Dari mulai aplikasi sistem sampai ke aplikasi pihak ketiga. Jadi semua case di list aplikasi hape android kalian itu bakalan load jom. Tapi fitur ini hanya menghapus di bagian case aja ya tanpa menghapus data-data yang lain. Ya contohnya data pengguna atau data aplikasi. Data itu mah aman aja jom. Nah buat cara jalanin file ini gampang banget. Kalian bisa pakai aplikasi command cell apa aja. Pokoknya sama bebas. Entah itu terminal emulator, thermux, ladb, atau command line. Nah kebetulan bawa aja pake aplikasi breven buat jalanin file nya. Nah cara jalanin nya itu kalian bisa buka folder magic. Kemudian buka folder magic plugin. Selanjutnya buka folder super cleaner. Nah disini ada satu file yang bernama super cleaner. Nah kalian copy paste aja jalur yang ada di atas. Atau kalian bisa buka file yang udah Bang Ojan siapin. Nah kodenya itu ada di dalam file jom. Jadi tinggal kalian copy paste aja. Nah sekarang buka aplikasi command cell. Disini kalian ketik aja su. Sepasi strip c. Sepasi sh. Pastikan jalur yang sudah kalian copy tadi. Kemudian kasih garis miring dan ketik super cleaner.sh. Nah kemudian tekan enter jom. Nah proses ini bakalan lama banget ya. Kalau total aplikasi di hp android kalian itu udah kayak yang mau umbroh jom. Banyak banget. Jadi lama atau enggak nya itu tergantung berapa banyak aplikasi yang terpasang. Dan buat user user yang main game watering wave. Sekarang magic plugin itu sudah mendukung config game dashboard buat game watering wave. Nah bahkan fitur rapid optimizer juga itu sudah bisa aktif di game watering wave. Jadi kalian tinggal menikmati aja jom. Dan thank you banget buat user user yang masih sabar nunggu magic tuner update ke versi 1.4. Dan kebetulan bikin versi resminya itu agak sulit. Jadi ya masih tahap pengembangan dan perbaikan kode. Ya gambarannya sih di versi 1.4 nanti. Magic tuner itu sudah rilis versi resminya. Ya meskipun enggak di upload ke google play store. Soalnya mahal banget. Buat upload ke sana itu harus butuh dana sekitar kurang lebih 500 ribu. Nah terus ada pengurangan memori juga di bagian aplikasi. Terus aplikasi game tuner ini tanpa makan ram. Karena tidak berjalan di background. Terus untuk gambaran fiturnya di bagian fitur up freezer. Sekarang kalian bisa tandai semua aplikasi. Jadi enggak perlu memilih aplikasi satu persatu lagi. Jadi enggak capek nanti tangan kalian. Terus di bagian fitur interest feed sudah banyak banget pilihan kecepatan internet. Mulai dari offline mode sampai ke gaming mode. Dan untuk fitur VIP nya ada super gaming mode dan super stability mode. Jadi perbedaannya ada dua. Sama yang versi gratis. Ya intinya sih biar enggak ketinggalan info dan video terbaru. Mendingan di isu break dulu aja jom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!